makanya kadang-kadang banyak pun guru kalau tidak bermutu juga tidak hasilnya tidak berkualitas terlalu banyak juga tidak berkualitas tidak bagus juga tapi yang walaupun hanya satu dua berkualitas itu luar biasa misal sahabat gurunya cuma satu dan rasulullah s.a.w. gurunya cuma satu jibril s.a.w tidak ada yang memuasai islam ini seperti beliau jadi masalah guru sedikit guru banyak tergantung mutunya kemudian tergantung ikut apa tidak yang diajarkan oleh guru berapa banyak orang berguru pada orang hebat tapi hanya melenceng dari gurunya dan pasti ada pula yang mengambil yang melenceng-melenceng ini ada pula itu misalnya wasil bin ata' itu berguru pada imam besarnya ahli al-basra al-hasan al-wasri tidak ada yang lebih besar di atas kalau anda mingin di masanya di basra ya kecuali seperti muhammad bin sirin dan sebagainya nah salah satu muridnya adalah wasil bin ata' karena dia tak lagi masuk sunnah sunnah malai subuhad dari ilmu filsafat yang dia belajari tidak masuk lagi sunnah-sunnah hasan kan selalu kala rasulullah kala Allah kala rasulullah kala abu bakar kala umar itu bila kita lagi katanya mereka seluruh yang kala kita tidak ada kultu-kultunya katanya dia lebih senang dengan kalau dia kata begini saya kata begini kalau dia jawab begini dia suka yang kayak gitu akhirnya dia tinggalkan majlis al-hasan al-basri nah orang seperti ini si berhak mengatakan murid hasan-basri ya kalau secara historis belajarnya memang muridnya tapi dia tidak menjadi murid hasan-basri karena anda mewarisi ilmunya walaupun dia tahu ilmu hasan sebagaimana al-walid al-karabisi yang kemarin tersebutkan atau hussein al-karabisi walaupun dia bertemu dengan imam ahmad berguru pada imam al-safi'i tapi apakah dia mewakili imam syafi'i ya enggak karena dia menyimpang maka imam ahmad tahzir dia akhirnya karena ditahzir sama imam ahmad dia bilang imam ahmad pajih-pajih tahu pajih-pajih anak-anak koci budak-budak ke dia bilangnya imam ahmad budak-budak kecil lalu kita ingin katakan bahwa hussein al-karabisi murid syafi'i ya enggak karena dia berbeda jalan dengan imam sekalipun dia paham ilmu hadis dan pernah belajar sama orang al-syafi'i rahimah dan s.a.w demikian juga dengan yang lain-lain paham enggak jadi ada juga sebagian yang seperti itu ini tidak mewakili kalau di almamater nak mewakili almamater sendiri saja yang lain tidak murid-murid imam syafi'i ramai sekali tiba-tiba ini yang satu menyimpang dia mewakili syafi'i ya enggak selamat menikmati